Situasi di sini akan memanas, saatnya wasabi. Mari kita buka ya. Di ronde ini, kayaknya Claire yang sial. Tunggu apa lagi, Claire? Ayo mulai makan. Ini cuma es krim min. Ini cuma es krim min. Cepat, panggil pemadam kebakaran. Mulut Claire kebakaran. Ya, segelas susu biar pedasnya hilang. Sapi di seluruh dunia nggak akan cukup untuk madamin mulutmu. Oke, kayaknya pedasnya sudah lumayan berkurang. Aku bisa tenang. Berarti sekarang giliranku memakai wasabi ini ya. Astaga, kamu mau mengambil sebanyak itu? Dan boom! Olivia berlumuran wasabi. Yuh, kulitku rasanya cekit-cekit. Harusnya nggak kenain mata. Cepat, Claire. Tuang sisa susumu ke Olivia yang malang. Aduh, itu tidak membantu. Oke, bisa kita sudahi ronde ini? Aku kurang bersemangat. Maksudku, ya, kamu pahamlah. Mari bermain makan atau pakai. Pertama, smoothie ikan. Mereka beneran mau kita minum ini? Ada ekor ikan di dalamnya. Ya ampun, baunya nggak enak. Gimana nih? Lakuin aja. Sebelum diminum, buka dulu kartu kalian untuk melihat perintahnya. Menurutku, dua-duanya sama-sama nggak enak deh. Oke, ayo lakuin aja sebelum kita keburu muntah. Oke, aku duluan. Mungkin rasanya lumayan. Nggak, aku salah. Nggak enak. Yuh, nggak enak. Giliran Claire sudah. Sekarang giliran Olivia. Tapi bukan diminum, Olivia harus menumpahkannya ke kepala dan memakainya. Ini dia. Yuh. Lihat smoothie itu merembes lewat rambut keriting cantiknya. Semoga saja dia punya sampo yang super duper wangi untuk keramas nanti. Duh, kamu pasti bakal bau jus ikan busuk seminggu ke depan. Yuh. Ternyata mendingan dimakan deh. Rambutku. Jangan tersinggung. Tapi kamu bau. Astaga, ada potongan ikan juga di rambutmu. Iyuh. Selanjutnya, makanan anjing. Oke, mereka nggak mungkin nyuruh kita makan ini, kan? Mari balikkan kartu kita. Fiuuh. Aku nggak mau memakai ini. Tapi jauh lebih baik dibanding memakannya. Nah, apa lagi yang kamu tunggu? Saat nyaman di makanan anjing. Wah, nggak ada yang bilang kalau di bawahnya banyak kuah. Iyuh. Basah banget. Ayo buka kartumu, Olivia. Serius? Aku harus makan ini. Sini, aku bantu. Oke, Olivia. Buka mulutmu. Numpang lewat. Pesawat ini akan mendarat tepat di mulutmu. Ya ampun. Rasanya. Eh, sama seperti bayanganmu. Eh, Olivia. Kamu serius mau nambah? Eh, nggak. Jiji. Nggak bakal aku makan lagi. Nggak enak. Siapa sangka selama ini, makanan Vido yang paling enak di rumah. Selanjutnya, Batman. Wah, ini pasti yang paling sulit. Tapi tenang, kita pasti bisa. Kalian bisa menggambar simbol Batman tanpa menjiplaknya? Sepertinya, Ellis benar-benar bisa. Hei, jangan curang, Hena. Hena mungkin butuh bantuan. Itu kelihatan agak aneh. Punya Ellis hampir sempurna. Tapi kita masih harus menambahkan lingkaran dan warna latar. Sepertinya sedikit lagi selesai. Beri sedikit garis lagi, dan itu akan jadi pancake superhero. Ini dia. Balikan pancake-mu sebelum gosong, Ellis. Aduh, jangan sampai rusak. Itu sempurna, kan? Ellis, menang. Itu bukan kejutan lagi. Keadaan benar-benar menggila. Kalian bisa membuat pancake dari pancake? Ini akan jadi tantangan sulit, kan? Untuk desain ini, kamu harus tahu mulai dari mana. Dan para cewek ini punya pemahaman berbeda untuk pancake mereka. Ellis tampak menggambar pancake-nya, tapi Hena sepertinya membuat tumpukan pancake sungguhan. Mana yang menurutmu akan menang? Siapapun dia, karya akhir ini jelas akan terlihat berbeda. Sebaiknya ambil piring untuk pancake-mu, Hena. Boleh kupinjam sudip itu, Ellis? Akanku tumpuk ini seperti dalam gambar. Hampir selesai. Ini dia, selesai. Uh, aku hampir lupa satu sentuhan akhir. Apa enaknya tumpukan pancake tanpa sirop lezat? Uh, awas pancake terbang, Emily. Uh, penyajian makanan yang cukup aneh. Hei, ini enak. Satu, dua, tiga. Ayo buat pancake emoji tinja, teman-teman. Hena yakin sekali membuatnya. Mulai! Mereka memasukkan adonan ke botol agar mudah dikeluarkan. Dan Hena benar-benar santai melakukannya. Sementara itu, Ellis langsung menuangkan adonannya. Apa itu manusia salju? Aku gugup dengan hasilnya. Jangan tersinggung, Ellis. Tapi Hena sepertinya menang kali ini. Tapi setidaknya, Ellis tak takut mencoba-coba warna. Hei, punya Hena kayaknya bagus. Mungkin bagus kalau aku tambah warna coklat. Panggangannya makin panas. Semoga pancake mereka tidak gosong ya. Wah, Ellis menambahkan warna lagi. Tidak, jangan tutupi wajahnya. Oke, sudah bisa dibalik? Ini momen pembuktian. Dan kamu akan kalah, Ellis. Aku menang telah. Oh-oh, ini tidak bagus. Hahaha, jelek sekali pancake-nya. Ayo balikan pancake-mu, Hena. Hati-hati. Wow, itu menakjubkan. Ellis pun bisa mengakui, pancake Hena lebih bagus. Yap, Hena jelas pemenang babak ini. Ayolah, yang benar mainnya. Bersiaplah untuk tantangan. Jangan salah pilih koktel. Saat haus, menyebalkan sekali kalau bartendernya lama. Tuh, kami kehausan. Gah! Mencari aku? Selamat datang di happy hour, nona-nona. Wah, kita datang tepat pada waktunya ya. Hei, kamu cium bau ini nggak? Kamu lupa mandi lagi, Claire? Idih, malu-maluin banget. Nah, lebih baik kita mulai minum. Hena tampak menikmati koktelnya. Tapi Claire kelihatannya mau muntah. Nggak enak banget. Mungkin karena isinya potongan bawang merah. Ya ampun, bahkan kulitnya juga. Baunya tercium kemana-mana. Koktel lain jauh lebih enak sebab itu soda rasa jeruk. Ini air mata karena bawang kok. Oh, sini-sini. Semua akan membaik. Kasihan. Sudah enakan sekarang? Uh, feelingku yang ini enak. Ayo minum. Jadi, bagaimana teman-teman? Tampaknya Claire dapat koktel yang tidak enak lagi. Kalau penasaran, minuman ini terbuat dari telur mentah. Apa mau cok begini akan menjadikannya telur urak ari? Iuh, berlendir. Tapi, minuman enaknya tidak begitu menjijikan. Tambahan susu membuatnya sangat lembut. Ada apa ini di mulutku? Semoga koktelnya enak dan nggak bikin muntah. Nah, setelah berdoa, mari kita mulai minum. Wah, apa itu isinya? Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Astaga, bawang putih mentah. Dan kulitnya? Yah, paling tidak mereka takkan diganggu pangkir lagi. Dua pesanan jus bawang putih segera datang. Sayangnya, mereka tidak memilih koktel enak, santan kelapa. Setidaknya, kamu tidak harus minum ini, Alice. Oh-oh, ini bakalan buruk. Kurasa mereka takkan mampu menelannya. Uh, panas. Maaf saja, tapi takkan ada yang mau dekat-dekat kalian dengan napas bawang begitu. Yup, itu bau sekali. Satu gadis tumbang. Kini jadi dua. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!